jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri program studi sisi informasi dan teknik informatika bersama saya Syirujul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web mulai dari materi HTML CSS, JavaScript, PHP MySQL dan Web Framework Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama saya Syirujul Munir kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran web yaitu tentang JavaScript pengantar JavaScript saya jelaskan apa sih JavaScript dan bagaimana codingnya di web apa sih JavaScript JavaScript adalah bahasa dengan menggunakan HTML atau embedded menyatu dengan HTML HTML di internet di web jadi nanti bisa kita padukan HTML, CSS dan JavaScript sehingga webnya menjadi lebih dinamis disitu di mana HTML berfungsi untuk men-define konten CSS untuk layout tampilan dan JavaScript membuat programnya menjadi dinamis jadi pada perilakunya jadi lebih dinamis like webnya kontennya ya contoh dinamis yang sederhana misalkan Anda bisa lihat nanti misalkan ada slide show misalkan ada interaksi menu misalkan ya atau ada chat ya semuanya itu adalah menggunakan JavaScript yang perlu diperhatikan bahwa JavaScript tidak perlu di-compile ya sebagai bahasa pemograman tidak seperti Java jadi memang totally different sangatlah beda antara bahasa pemograman JavaScript dengan Java meskipun ada kata Java disitu itu adalah dua hal yang berbeda seperti ya nah nanti JavaScript ini di-standarisasi atau di-spesifikasi ya sebagai bahasa pemograman pemograman pasti ada yang melakukan standarisasi ya standarisasi javascript yang disebut dengan ekvarscript ya nanti bisa dicari itu website-nya standarisasi-nya ya seperti HTML juga punya standar CSS pun punya standar javascript juga demikian punya standar standar dalam artian penulisan kode programnya ya dan seterusnya ya saat ini javascript berjalan di sisi server ya dengan menggunakan javascript engine sebut juga dengan javascript engine jadi javascript saat ini tidak hanya di sisi client jadi awal-awal adalah javascript adalah di program yang di sisi client tapi seiring teknologi berkembang saat ini javascript sudah dapat berjalan di sisi server ya disini dipraktekasi oleh google sebagai riset awalnya dia memperkenalkan namanya v8 bisa diakses di v8.dev kemudian juga berkolaborasi juga dengan node.js ya nah ini berkembanglah javascript engine saat ini yang banyak leading dua ini ya atau yang bahkan yang agak terkenal ya node.js dibandingkan v8 tapi sesungguhnya node.js ini menggunakan v8 juga chrome v8 javascript engine seperti tahu kita ketahui google punya browser chrome disitulah tempat risetnya dikembangkannya javascript engine nah untuk javascript engine ini nanti mungkin materinya adalah materi yang advance nanti kalian belajar sendiri ini nanti di untuk di atas matakuliannya ya di stp itu matakulian namanya fall and development semester 3 kalau salah oke kita lanjutkan nah apa sih yang membuat javascript unik ada tiga hal yang membuat javascript memiliki kekuatan ya tadi ya adalah integrasi dengan html dan cms jadi embedded simple cukup dengan browser cukup dengan browser anda bisa melakukan kode program disitu ya kemudian juga semuanya sederhana yang dilakukan secara sederhana sesuatu yang sederhana dilakukan dengan sederhana jadi codingnya sangat sederhana ya nanti bisa dirasakan ketika buat coding contohnya sederhana tadi ya tidak perlu lagi compile tidak perlu lagi install sesuatu sudah sudah cukup dengan browser anda sudah bisa menggunakan javascript yang tadi disupport oleh banyak browser jadi defaultnya demikian seperti dari melalui vivo, chrome, safari, opera dan seterusnya browser-browser yang ternama atau browser-browser yang baru muncul sudah men-support javascript ini nah ini cara mengetukkan koding javascript yang di sebelahnya jadi ada dua cara untuk definisikan javascript javascriptnya bisa di define embed di dalam html ya 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 kemudian di body juga bisa dengan script juga ya nah ini nah ini type javascript ini juga opsional boleh dihilangkan boleh dihilangkan ya atau cukup script saja bisa gitu ya nah ini eksternal eksternal nanti harus di di definisikan resource-nya javascript-nya ada di mana ya di contact src nah di mana posisinya ya nah contohnya misalkan di directory js ya biasanya directory js disini ada javascript gitu ya ada dua ya cara mendefinisikannya dari embed ya di dalam tag atau di dalam dokumen html atau di file lain file luar yang berekstensi.js ya nanti dipanggil di depan di header atau di paling bawah sendiri boleh juga tekniknya bisa manggilnya di paling bawah ya dengan script src lokasi filenya ada di mana nah ini bagaimana javascript berjalan di browser ya jika scriptnya bisa embed bisa script atau eksternal file javascript nah nanti browser akan melode ya jika dia embed dia akan akan dilakukan proses javascript unduhnya disini ya jika dia eksternal akan diambil dulu ya javascript-nya makanya tekniknya nanti ada yang meletakkan di depan atau di akhir di akhir kode ya dalam suatu dokumen html kemudian baru di load javascriptnya untuk dieksekusi ya jika ada sesuatu nanti ada event nanti akan menunggu yang dilakukan ini contoh alur proses javascript bagaimana dieksekusi nanti juga di dalam javascript ada istilahnya namanya dokumen objek model ini perlu dipahami juga bahwa karena javascript sudah mengikuti apalah konsep java yaitu yang object oriented programming disini ya maka sesuatu dokumen atau yang ada dalam atau tag-tag yang ada di dalam html akan dijadikan sebuah objek jadi sudah mulai memahami istilah objek segala sesuatu adalah objek objek itu sifatnya ada dua ada properti yang melekat di dalamnya ada behavior contoh objek manusia propertinya nama misalkan warna rambut behaviornya menendang memukul misalkan berlari itu behavior nah itu contoh lain misalkan pintu adalah objek propertinya warna pintunya ada kunci atau tidak misalkan behaviornya buka ditutup dan seterusnya nah semuanya adalah dianggap suatu objek jadi semua objek-objek ini akan memiliki dua sifat tadi properti dan behavior atau atribut seperti kita pelajari di html ada image ada form ada link ada frame table list elemen-elemen lain-lainnya adalah suatu objek nanti makanya ketika belajar CSS itu ada istilahnya ID identity jadi saatnya objek-objek nanti memiliki ID nah ini kalau kita ulurahikan dokumen attachment ada head ada body di dalam head tetap tempat meletakkan apa sih meletakkan metadata untuk informasi konten dari halaman webnya apa ada title pastikan untuk judul ada link link ini buat link untuk CSS misalkan disini di define ada script juga untuk javascript di define ada style sebenarnya maksudnya style disini untuk CSS di define di dalamnya baru body ada heading 1 paragraph nanti ada atribut ada div ada image ada script script bisa juga ada divody script juga bisa ada javascript juga ada divody nah ini setelah detailnya ini semua dokumen objek model sifatnya adalah objeknya istilahnya senara array jadi objeknya misalkan ada dua maka di objek image 1 image 2 ada urutannya sekarang bagaimana sih menuliskan sesuatu di dalam coding javascript mungkin belajar pertama kali adalah yang ini dulu javascript display output ada 4 teknik untuk menulis standar output keluaran yang bisa kita lihat sebagai programmer yaitu ada menggunakan alert box kotak alert nanti kodingannya window.alert yang kedua adalah dokumen write ini menulis ke dalam standar output nanti akan muncul kemudian ada buat ke console log nanti jadi browser itu punya console nanti saya tunjukkan untuk debugging disini contohnya buat mengecek kodingan kita atau nanti error-error kesalahan juga akan muncul di console log ini berikutnya adalah teknik adalah innerhtml ini akan kita demokan kodingannya ini contohnya mungkin saya demokan bagaimana yang kodingannya dulu kita buat disini misalkan kita save file-nya extensionnya masih html disini oke 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 file new kontrol s kita save ya akan namanya adalah webjs01.html oke jangan lupa html html tidak awal dikendok type dulu html lang id misalkan oke gitu ada head ada title disini selamat datang misalkan oke ada body gitu ya saya buat disini selamat belajar javascript ini belum ada javascript kita cek dulu kita akses browser ya ini saya host-host dulu ya oke disini localhost web oke ini 0.1 disini ada webjs 0.1 baru ini html biasa gitu ya jadi ada ada berapa ada 4 cara cara untuk mendefinisikan javascript ya pertama gunakan alert codingannya ada di dalam script nanti ya kita coba disini kita define script nah ini script javascript script aja kalau versi html4 dia tidak ada scriptnya langsung harus di define type nya javascript gitu ya oke coba ini kita akan buat alert alert itu kotak yang muncul popup nanti alert nama text nya apa misalkan alert selamat datang gitu ya misalkan javascript nanti diakhiri setiap pernyata pun diakhiri dikoma simpen kita coba ini yang pertama kita coba akses browser nya selamat datang jadi ketika pertama kali di load halaman web dia akan muncul load nya diskusi itu yang pertama oke kalau buat apa itu mungkin kalau javascript nya ini buat konfirmasi simpan misalkan terima kasih itu ucapan sukses misalkan satu proses bisa digerakkan yang kedua adalah menggunakan dokumen write dokumen write itu akan dicetak langsung di dalam dokumen ya kita panggil dokumen write ini program pertama saya nah teks ini akan dicetak jangan lupa jangan lupa akan dicetak ke body dalam body sini oke save kita akses lagi popup nya masih ada ya alatnya oke nah ini program saya ini akan dicetak nah itu ya aku tadi scriptnya adalah document write document write document write berikutnya adalah menyetak ke console console log namanya ya contohnya misalkan kita ingin menyetak sekarang tahu berapa sih ya udah saya buat variable untuk men-define variable gunakan kata kunci let let today hari ini adalah hari ini ya hari ini adalah kita pakai concept yang dulu disini new date ini kelas yang ada di java new date new date nanti kalian pasti akan belajar nanti kelas-kelas yang ada disitu namanya kelas ada kelas ada objek nanti conceptnya nanti tinggal ketikannya console dot log sekarang tanggal plus untuk menggabungkan pakai hari ini hari ini saya singkat hari ini console dot log jadi perintahnya console dot log console dot log ini console dot log bagaimana ngeceknya kita cek ini dia kalau di aktif browser dia belum muncul gak muncul apa-apa kita ceknya adalah disini klik kanan aja ada di inspect element disini klik kanan atau disini ada window web developer mungkin jauh disini aja web developer disini ada klik aja disini dia akan muncul toolsnya apa yang akan dimunculkan web console control k ini kata kunci ini shortcut shortcut atau yang simple tadi ya inspect element jadi akan muncul semua console disebelah sini console itu ini ini ada inspector control debugger yang tadi yang shortcut tadi ya console munculkan sekarang tanggal ini ready itu ya number time oke ya diulang tanggal dikosong kan oke sekarang tanggal muncul disini ya contoh lain misalkan kita buat aja let x sama dengan 10 kita cetak log nilai x plus x gitu ya ini let ini untuk men-define variable let x x itu variable 4 menyimpan nilai ya bayangkan wadah gitu ya wadah menyimpan nilai wadah misalkan apa ya mangkuk gitu ya isinya 10 angka 10 isinya angka 10 kita akan cetak sini kita lihat lognya sekarang ketika diakses ini masih ada nilai x 10 muncul kan coba x kita tambahkan x yang baru sama dengan x yang lama tambah 2 misalkan x yang baru sama dengan x yang lama x yang lama itu 10 10 tambah 2 berarti x yang sekarang adalah 12 kita cek x baru gitu ya dia beda ya save kita cek sekarang oke nah ya x 10 x baru 12 gitu ya jadi gunanya konsol itu mencetak ke sini mencetak ke standar output tentu ya itu cara yang ketiga ya cara yang keempat adalah menggunakan inner html disini dicontohkan anda harus men-define dulu area disini yang gunakan id ingat belajar CSS ada id area id baru nanti kita ambil area nya gunakan dokumen get element by id dengan inner html kita cetak langsung di id ini kita akan cetak tulisan stt depan dulu kikri kita coba lagi disini kita buat div misalkan id nf bisa ganti namanya ini sebenarnya text nya kosong div id kosong text nya kosong akan kita isi tambahkan script disini dokumen nanti ada namanya get element by id untuk apa sih nanti kalian kalau belajar javas sering menggunakan ini get element by id jadi kita akan mengambil area ini yang id nya nf dokumen get element by id nf sudah dapat objeknya mau diapakan mau ditulis di dalamnya inner html ini html apa isinya yaudah kita isi isinya sama dengan ya stt depan dulu gitu save kita coba calonkan oke ada catat area div tadi area div tercatat tadi yang belum ada kan itu cara menggunakan dokumen get element by id atau gunakan inner html gitu ya jadi ada empat cara tadi bagaimana membuat apa namanya mencetak the standard objek alert dokumen write console log dan html ini contoh programnya seperti ini ini baru belajar awal nanti kita akan mencoba lagi bagaimana programming di data script di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana ini console log jatuh 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 gitu ya oke sampai bertemu dengan video berikutnya jangan lupa ya subscribe like and share videonya 1 2 2 1 3 60